Saat itu ku jumpa dirimu, oh kasih ku terbuai Hanya senyumanmu hatiku bertanya Akankah kau milikku, ternyata asal kita menyatu Oh, oh, oh Bahan yang ku rasakan di hatiku Bila cinta sudah bicara Cinta bawah kita, tiada tersisa Mengisi setiap selalangkah kita Oh, oh, oh Cinta bawah kita, tiada tersisa Mengisi setiap selalangkah kita Oh, oh, oh Cinta bawah kita, tiada tersisa Mengisi setiap selalangkah kita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dasar, duk reksak lu, catek lu Berita, kamu jangan kayak gitu tuh Dia itu hanya ingin bersenang-senang Eh, siapa yang nyuruh lu deket-deket Cinta bawah kita, siapa yang nyuruh lu deket-deket Udah sama sekali, kita ngambungan ya Cinta bawah, siapa yang nyuruh lu deket-deket Terima kasih Auch Sakit ya? Lumayan Kalau nyokap gue ngeliat, bisa unyang nih Lelah sih, lagian Pakai cemburuan Coba tadi gak pakai cemburuan Gak bakalan kan bibir lu diconcok orang Lagian Ngapain lu urusin cewek-cewek kayak gitu Ada gunanya kan? Gak tau Kesel aja gue sama mereka Alah Gue tau Lo pasti khawatir kan Lo khawatir kalau salah satu dari mereka bisa menarik perhatian gue Dan lo takut Gue bakalan ninggalin lo Iya kan? Iya iya gitu loh Semua cewek pada ngerubutin lo kayak fansnya Udah gitu goyang-goyang lagi sama lo Lelunya juga ikut-ikutan goyang lagi sama mereka Gimana gue gak gedek Bener aja gitu Iya mereka kan gak nganggu gue Iya mereka gak nganggu lo Tapi mereka tau lo kaya, lo anak konglomerat, lo keren Come on babe Oke oke oke, sorry Sorry ya Ada apa sih ma? Sudah larut begini kok jelita belum juga pulang sih pram? Saya sih sudah gak khawatir Setiap malam dia keluyuran gak tau kemana Ini kan udah kebiasaan baru dia Mama juga sih Kok mama? Memangnya kenapa dengan mama? Karena mama kasih kebebasan sama jelita Makanya dia seenaknya sendiri Kebebasan apa? Jelita bukan anak kecil lagi yang masih harus berlindung di bawah ketiak mamanya Dia sudah dewasa dan sebentar lagi lulus kuliah Sudah sudah Kalau mama dan Desi sudah berbicara soal jelita Pasti akhirnya bertengar mulut Sudah 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 dari rumah nih Sudah gimana ya kalau dari nyokup nih Nyokup aja Iya ma Jelita kamu dimana? Di mobilnya Kety Yaudah cepat pulang ya Iya iya Ntar ini juga lagi di jalan Ntar lagi juga nyampe Yaudah saya tunggu Yaudah Ada dimana dia pram? Kemana lagi sih malam-malam begini kalau bukan ke disku? Gak usah khawatir ma Dia bersama Kety Mas percaya? Emangnya mas ngomong langsung tadi sama Kety Gak mungkin jelita berbohong Lagi pulang untuk apa dia berbohong? Karena dia pergi sama pacarnya Memang kenapa? Wanita seusia jelita wajar dong untuk punya pacar Tanya aja sama mama Mama mana setuju kalau anak perempuan kesayangannya itu Jatuh ke pelukan laki-laki yang bukan pilihannya Mama selalu memikirkan calon pendamping untuk jelita kelak Mama mau dia itu orang yang benar-benar mama suka Dan mama sudah punya calon untuk dia Apa ma? Mama sudah punya calon pendamping untuk jelita? Ya Dia dari Jogja Dari Jogja? Memangnya kenapa dengan Jogja? Mama, almarhum papa dan pernah-pernah tinggal di Jogja? Enggak Enggak, gak apa-apa Cuman kayaknya di Jakarta ini udah kehabisan laki-laki deh Siapa dia ma? Namanya Raka Dia keponakannya Om Hussein dan Tante Widya Tetangga kita yang waktu di Jogja Kamu masih ingat kan? Lupa ma Kita kan meninggalkan Jogja waktu aku masih kecil Orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat Pada saat Raka berumur tiga tahun Kemudian dia diasuh oleh Om dan Tantanya Pasti bukan dari keluarga kaya Enggak bisa, gak bisa Jelita tidak bisa kita jodohkan dengan laki-laki yang kalangan sosialnya lebih rendah daripada kita Kamu belum mengenal Raka, Desi Dia anak yang pintar dan bermasa depan cerah Tetap aja dari kalangan bawah Cerita, Pra? Biar aku buka, Ma Buka dong Iya, iya, iya Aduh Banget sih Eh, Mama Mas Kety mana? Sudah langsung pulang dia? Iya, iya, gitu loh, udah malam Kamu kenapa kok ngomongnya gak jelas? Gak jelas, Papa Aduh Aduh, bibir kamu kenapa, sayang? Aduh, sakit Gak apa-apa, cuma kebentur dikit Besok pagi juga udah baikan Ah, cerita mau bobo, ngantuk Udah, Mama, Mas Udah, Mama Sekarang Mama tidur aja Julita sudah sampai rumahku Ayo, Mama capek Ayo, Mama Ayo, Mama Ayo, Papa Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Dari dulu, Tante belum pernah lihat kamu membawa seorang teman wanita untuk dikenalkan ke Tante. Abis, belum ada yang cocok sih Tante. Tapi, kalau kamu sudah kenal dengan anak perempuannya Tante Atika, kamu pasti tertarik. Pa, papa telepon Atika lagi ya. Bilang sama dia, kalau Raka akan segera berada di Jakarta. Dan kalau bisa, tinggal bersama mereka. Tapi Tante, Raka sudah janji sama Deni. Nanti kalau selama di Jakarta, Raka harus tinggal di rumah dia. Dan Raka juga sebenarnya lebih nyaman kalau tinggal di rumah Deni. Kamu akan terasa lebih nyaman kalau tinggal di rumah Tante Atika. Tapi Raka kan nggak kenal sama mereka, Om. Makanya kamu harus tinggal di sana, supaya kamu saling kenal dekat dengan keluarganya. Betul itu. Masa, 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 seluruh tubuhku. Ah, 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 menyentuh kamu. Waduh, kok dangdut ya nyanyinya. Wah, ini mesti diganti nih lagunya. Britney Spears. Bisa, keceletot ngomongnya. Wah, ini pakai selet dulu. My loneliness is killing me and I, I must confess, I still believe, I still believe. Ada baking vokalnya tuh. Udah kayak Britney Spears belum ya. Atau mendingan kayak nonjelita yang cantik jelita itu. Aduh, udah siang ini roti ini belum mateng. Belum mateng roti ini. Aduh, panas, teman. Aduh, panas. Ini kesiangan ini. Diganti aja kalau gitu lagunya ini. I love you, baby, and it's quite all right. Mar, mar, mar. Gila in bafon. Ah, tunggu dar. Sini, liatin bibir gue ada yang aneh nggak? Aduh, non. Wah, non, apaan? Aduh. Enggak kok, non. Sumpah lo. Sumpah, non. Nggak ada apa-apaan, non. Sumpah, oke. Oke, non. Iya, iya. Bener, nggak ada apa-apa. Sumpah. Serius? Iya. Sama kembalian, nak. Yaudah, cepat. Iya, iya. Ini roti memang masih sudah jadi. Kenapa sih? Kok Jelita nggak eko sarapan sih sama kita? Ujan-ujan begini berenang Hari ini kegiatan dia berenang Dan itu sudah dilakukannya selama bertahun-tahun Hari berenang, hari ke salon, hari ke disco, hari males-malesan Kayaknya udah kayak Putri Raja aja Mah, kalau Putri Raja, suaminya kan pangeran ya mah Hmm, berarti Tante Tita akan nikah sama pangeran dong Ya memang seharusnya begitu Kalau pangeran itu kan tinggalnya di istana Karena dia kaya raya Tapi sayangnya, nenek kamu maunya menjodohkan jelita itu sama orang miskin Mama gak suka ini Desi Pram, tolong bilang sama istri kamu untuk jaga mulutmu Des, cukup Omongan kamu sudah melampaui batas Apanya yang salah sih? Laki-laki yang nenek bicarakan kemarin Kan memang bukan dari keluarga kaya Ya kan? Mama, lihat tuh Putri Raja, nelfon pangeran Hey Cipta, makanan nih Mau wewein lo Kalau mau ngomong sekarang aja cepet-cepet Gue udah sepak ngeliat tampang lo Tunggu dulu dong Gue gak pernah punyainnya jahat sama lo Gue cuma mau ngajak lo jalan aja besok Ada klub baru dibuka Dari mana lo punya pikiran kalau gue mau jalan sama lo Gue ngeliat tampang lo aja, gue udah pusing Tunggu dulu Gue tahu lo udah punya hubungan sama Roy Tapi apa lo yakin? Si Roy bener-bener cinta sama lo Eh, denger baik-baik ya Gue mau jalan sama siapa Mau cinta sama siapa Itu urusan gue, bukan urusan lo Oke? Tunggu dulu Oke Kalau lo gak percaya sama gue Lo boleh liat si Roy lagi ngapain di lorong kampus sekarang Beneran, aku liat kamar ini cantik sekali Ya Iya Lo naik duluan deh, gue ada urusan sih Ya udah Sorry ganggu sebentar Gue mau pinyin cowok bis benar Sini ya Lo jangan pikir yang macam-macam dulu ya Dia itu cuma Eh, lo jangan nyuruh gue untuk berpikir ya Tapi seharusnya tuh lo yang berpikir Pantes gak cewek itu gantiin posisi gue Jelita Lo gak usah ngomong kayak gitu dong Gue juga tau Gue gak mungkin samain lo Amalinda Begok banget lo ya Jelas-jelas gue gak sama sama dia Jelas-jelas gue beda Samanya itu cuma satu Tertipu sama rayuan lo Bedanya gue sekarang Gak akan tertipu lagi sama rayuan lo Dan mulai saat ini juga Detik ini juga Kita putus Gue sama lo udah selesai Kalau lo mau mesraan lagi sama dia Terserang lo Nanti Tunggu dulu dong Lo denger penjelasan gue dulu dong Eh denger ya Gue gak butuh ya penjelasan lo Minggir ya lo Jelita Dan lo Lo bakal terbiasa mendengar dia berkata Oh janin Janin Tapi kalau lo tipe cewek yang gak suka dilarang-larang Ya terserah lo Gue cuma ngasih tau satu hal sama lo Jangan percaya sama rayuan dia Ngerti Sekarang kalau lo mau nombat cowok gue Silahkan Silahkan Gue udah bual dia jauh-jauh Ngerti Jelita Tunggu dulu Tunggu dulu Lid Jadi lo beneran putus sama si Roy Sebenernya sih gue gak mau putus Tapi gimana lagi dong Ya kalau gak mau Kenapa lo putusin sih Yailah Masalahnya tuh kacau Gue tuh paling gak bisa Kalau ngeliat dia tuh Deket-deket sama cewek lain Meskipun itu cuma temen Habis dianya kayak gitu Gimana dong Gue tuh sebenernya sayang banget lagi sama dia Gue tuh sebenernya gak bisa ditinggal sama dia Udah gak mau ngomong itu Ntar kalau dia gak balik lagi sama lo gimana Wah Itu sih suatu hal yang gak mungkin Kita berdua sama-sama tau Kalau kita berdua sama-sama membutuhkan Gak mungkin Liat Apa gue bilang Gitu sih telepon Tunggu bentar ya Halo Jelita Lo mau maafin gue kan Maaf maaf Apaan lo telfon-telfon gue Eh gak ada yang perlu dibahas lagi ya Antara lo sama gue Gue mau seneng-seneng sama Katie Ngerti Ngerti Halo Jelita Halo Sih liat kan Dia pasti memohon maaf sama gue Dia pikir gampang apa Minta maaf sama gue Susah dapetin maaf gue Tau sendiri roh Kalau gue tinggalin Bisa mati di tempat dia Liat-liat Aduh cusera lo deh Eh kita nonton ya Oke deh Liat Lu bete gak bete roh banget sih Soalnya gue emang kenapa Lo mau nonton lo mau put gak Vita tunggu Maaf maaf Si kodok Mau ngapain lo disini Gue tau Lo pasti mau nonton disini kan Terus Gue temenin lo nonton ya Weh pake otak lo dong Gue kan udah bilang sama lo Kalau hari ini gue mau nonton sama Katie Gak sama lo Dasar ya Jalan norak eh Jalan norak eh Jalan norak eh Jalan norak eh Jelita Gue tau Lo pasti mau maafin gue Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Tiga Ini Mas Usen nih Oh Mas Usen Nanti sore raka akan tiba di Jakarta Gak keberatan kan Kalau dia tinggal untuk beberapa hari di tempat kamu Selesai wawancara dia akan kembali kesini Dengan senang hati kami akan menyambutnya disini Justru saya akan merasa tersinggung sekali Kalau sampai dia menginap di tempat lain Aduh terima kasih ya Tiga Sudah merepotkan kamu Gak apa-apa kok Mas Malah sebaliknya Seperti yang saya bilang sebelumnya Ini adalah kesempatan baik jelita untuk lebih mengenal raka Ya ya itu ide yang sangat bagus sekali Aduh Saya sampai gak sabar Ingin cepat-cepat ketemu dengan raka Oke terima kasih ya Tiga ya Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Akhirnya Gue temuin juga loh disini Bagaimana kalau kita memulai hubungan persahabatan kita yang baru Dan kita akan merayakannya di klub yang kita pergi kemarin Bagaimana? Risik to Apa sih itu orang risik aja Sorry Ntar gue pikir dulu Alah Gue mesti nunggu berapa lama sih kepasian dari lo Udah deh Nanti malam Gue akan telepon lo Dan lo harus mau Lo pikir gue mau Ya pak Anak buah saya kemarin sudah mengirimkan cek langsung ke rekening bapak Iya harusnya hari ini masuk ke rekening bapak Iya Terima kasih pak Selamat siang Iya sih pak Iya Tina Mari Selamat siang pak Selamat siang Ada apa? Beberapa surat ini harus segera bapak tanda tangan Biar saya angkat pak Halo Halo Kantor pak Pram Soto bisa dibantu? Pramnya ada Oh Tunggu sebentar bu Dari siapa? Pak Dari ibu anda Ya ma Pram Mama harap kamu gak ada janji di luar selajam kantor Baik ma Memang ada apa sih ma Mama ingin kamu juga ketemu dengan Raka ya Ya sudah ya sudah ma Saya akan langsung cepat pulang setelah urusan akan tersesai Oke dah Dah mama Saya mau ngomong hal pribadi sama suami saya Tolong kamu keluar dulu deh Baik bu Ini Ini Terima kasih pak Ada apa nih sebuah hari? Saya gak suka deh sama pakaian sekretaris kamu Terlalu seksi dan murahan Kalau ke kantor seharusnya begini dong Kamu tuh datang kemari untuk ngomongin soal sekretaris aku Atau hal yang penting yang lainnya? Begini mas Saya cemas sama mamamu Mama sedang bersiap-siap menyambut kedatangan tamu istimewanya dari Jogja Kenapa sih hal tersebut kamu harus cemaskan? Aduh mas Mama itu menyuruh tamunya menginap di rumah Gak salah kan? Orang dia dari luar kota kok Mas ini gimana sih? Mas saya gak ngerti juga Berarti mama itu serius menjodohkan jelita dengan anak kampung itu? Mas Hal ini tidak boleh terjadi Kalau mama sudah ngambil keputusan untuk mengundang dia ke rumah kita Kita tidak bisa mencegahnya lagi Oh Gitu? Ya Kalau mas tidak bisa mencegahnya Biar saya yang mencegahnya Biar saya yang mencegahnya Jogja 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 cukup Jogja Biar saya yang mencegahnya Jogja Jogja campur Jogja Jogja Aaaaaaah Kamu apa kabar? Baik, baik, baik Makasih lo mau jeput aku, walaupun bisnisnya agak lambat Untung kamu bisa jeput aku, kalo engga Aku pasti dibuat bingung sama calo-calo itu Hahaha Yaudah yuk mobil yuk Yuk Alamatnya lo bawa kan? Bawa yuk Manuk, manuk, manuk siya Manuk dadali, nyonya muda Kasih di, denger ya Nanti akan ada laki-laki yang dateng ke rumah ini Namanya Raka dari Jogja Dia itu tamu yang tidak diharapkan Jadi kalo dia dateng kesini Bilang seluruh isi rumah ini sedang pergi Ngerti kamu? Ya tapi pergi kemana tuh nyonya? Ya pergi kemana ke? Pesta ulang tahun ke? Atau kemana? Pokoknya pulangnya sampe malem Iya, iya iya Tapi awas ya Jangan bilang kalo saya nyuruh Iya Udah disana Mingir? Ya Mingir Eh, susu saya langsung diminum Lier Saya meninggali nyonya muda Mana kita nggak pohon Nyonya muda Gulis-gulis Gulis-gulis Ya aku Halo Jelita Lo dateng kesini dong Gue tunggu lo di depan cafe yang kemarin ya Gue gak mau Gue gak mau Ayo lah Gue kangen nih sama lo Gue yakin Lo juga pasti kangen kena sama gue Hahaha Siapa bilang gue mau Oke 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 Gini aja Gue gak mau tau Gue akan terus-terusan telepon lo Sampai lo bilang iya Hmm? Gimana? Ya udah gue dateng Ya udah gue dateng Bicara dengan siapa sayang? Ha? Siapa? Pacar Ya bisa dibilang begitu sih Ini kenapa kalau Jelita punya pacar gak boleh Orang Jelita udah gede juga Jadi selama ini kamu bohong sama mama? Abis mama kuno sih emang gak boleh punya pacar teman kampus sendiri Ya Tuhan Jadi benar kamu punya pacar teman sekampus? Ha? Kamu dengar ya Mama gak bisa membiarkan hal ini Gak bisa Kamu harus segera menikah dengan pria pilihan mama Agar kamu bisa lebih terkontrol Aduh mama santai aja kenapa sih? Orang Jelita juga masih kuliah belum kelar Jelita tuh gak mau nikah dulu Aduh udah deh ma Jelita mau pergi sama temen nih Jelita jangan pergi Mama sudah mengundang seseorang untuk datang kemari Dan semua orang disini ingin bertemu dengan dia Itu tamu penting untuk kamu Iya iya terserah mama deh Orang cuma sebentar gak lama Ket Ini gue Eh gue mau menuju Club Fire sekarang Lu datang kesana ya Gue tungguin gue mau cerita penting Banyak lagi Yaudah ketemu disana ya Bye Halo Edwin Ini gue Jelita Eh lu pernah ngajakin gue ke Club Fire kan? Nah sekarang gue mau menuju kesana Kalau lu mau ketemu mama gue ya lu datang kesana ya Gak ada kata enggak ya Pokoknya sampe sana gue harus ngeliat muka lo Heh Yaudah Ya Bye Den Hah? Aku males masuk rumah itu Kenapa? Masalahnya Aku kan gak kenal sama pemiliknya Hah? Udah lah lu gak usah khawatir kayak gitu lah Mereka gak makan-makan lu kok Udah lagi pula kan Orang rumah disini yang ngundang lu Udah Lo cepet kesana biar gue tunggu sini Udah cepet Ah Eh Ada tamu Mau cari siapa ya? Selamat malam pak Selamat malam pak Apa betul ini rumahnya ibu Atika Setowo Saya Raka dari Jogja Betul Den Ini rumahnya nya Atika Tapi Maaf Den Orang rumah tidak ada semua Semua pada pergi Iya Den Makan di luar katanya Iya makan di luar Hehehe Yaudah deh pak Kalo gitu Boleh saya nunggu disini Eh Maksud saya Kira-kira mereka pulangnya jam berapa ya? Hehehe Bapak sendiri namanya siapa? Hehehe Nama saya Kasidi Den Hehehe Biasanya kalo makan di luar Pulangnya malem Den Ya malem Bener Den Hehehe Yaudah deh pak Saya mendingan pulang aja deh Tolong titip salam buat Ibu Atika Iya Bilang aja Saya tadi udah datang kesini Iya Hehehe Aduh Sebentar ya Dan ya Sebentar Iyalah Iyalah Hehehe 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 Weh Mau cari siapa lo? Hehehe 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 Saya Raka dari Jogja Saya diundang Ibu Atika untuk datang kesini Hehehe 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 Tadi bapak ini bilang Semua orang rumah pada pergi Iya semuanya lagi pergi Gue juga mau pergi Udah ada aja malam-lamam gini cari nyokap gue Udah semua pergi Misalnya cuma marah-marah saja Iya kan Den KTC juga apa Semua pada pergi Den mah tidak percaya sih Kalau begitu mah Saya mau masuk saja ya Gampang gak naik Eh gimana Kata bapak itu tadi Semua orang rumah pada pergi Loh Bukan yang mereka tahu Kalau lo mau datang ke sini Bukan cuma datang Den Aku tuh seharusnya nginep di sini Terus Cemenang mobil tadi Bukannya salah satu tuan rumah di sini Mungkin Aku gak sempat nanya sih Cantik juga ya men Tapi sombong Den Judas lagi Jadi kita pergi aja Aku malas lama-lama di sini Aku juga gak mau balik lagi ke sini Udah lah Lupain masalah itulah Gak mungkin Den Aku ini suatu penghinaan Tau gak Sudah jelas-jelas aku tuh diundang ke sini Eh begitu datang Mereka semua pada pergi Den Nanti Mampir kuartal sebentar ya Aku mau nelfon ke Jogja Oh gak usah Lo pake HP gue aja Makasih ya Den Assalamualaikum Waalaikumsalam Om Ini Raka Om Gimana Kamu sudah ketemu Tantatika Tadi Raka sudah kesitu Om Tapi kata penjaga rumahnya Semua orang rumah pada pergi Pergi Leluh Pie toh ini kok jadi begini Ini pie ini Gak tau tuh Om Memang begitu kejadiannya Sepertinya Mereka pada menghindar deh Om Coba deh Om Tanya sama Ibu Atika Eh Om Tante mana Raka mau bicara sama Tante Ada-ada sebentar Mama Raka mau bicara ini Raka Kamu baik-baik saja kan Sekarang kamu ada di mana Alhamdulillah Tante Raka baik-baik aja Raka sekarang lagi sama Deni nih Tante Ntar malam Raka sepertinya Nginap di rumah Deni deh Tante Tante jangan khawatir ya Raka baik-baik aja kok Yaudah Tante Ini gak enak nih Pake handphone-nya Deni Permisi ya Tante Assalamualaikum Ambilan Tante aku Pasti kecewa deh Den Udah lah Lo ngantuk gak? Kalo Ika selgini Gak mungkin aku bisa ngantuk Gimana kalau kita jalan Mau kemana Den Besok kan aku wawancara Loh justru karena lo wawancara Lo perlu relax men Gini Gimana kalau kita dengerin musik Yaudah deh Terserah kamu aja Sekarang kan kamu tuan rumahnya Yang penting aku gak dicuekin aja Kayak disini Gitu dong Kalo di Jakarta Lo gak boleh cemberu terus Ntar cepet tua men Gitu dong Gitu dong Gitu dong Kita pulang yuk Kita pulang Bentar lagi Ngapain sih Aku tuh berduar ya Ngapain sih Bentar lagi bentar lagi Eh, tinggi loh Ini cewek gue Apa-apaan lo Dari tadi kan dia gak mau sama lo Lo die Gue kan udah bilang Ini cewek gue Ayo pulang Apa sih gue lagi Goyang lo lah Ayo pulang Lo pengen liat gue cemburu kan Iya kan Terserah lo Dia mau nganggepnya kayak gimana Lepasin gak Lepasin Lo jangan nganggu dia Itu kan cewek yang di rumah tadi Bener, den Kayaknya dia lagi ada masalah Lo pikir siapa yang nganggu Lo sudah nganggu gue Lo sudah merusak semua acara gue Ngerti gak lo Brengsek lo Ayo Bangsat lo Ayo Ayo Apa sih lo Sialat Sorry Aku gak apa-apa Ayo Ayo masuk Gak Gue mau pulang Yaudah Gue antar lo pulang Gue pulang sendiri Gue gak mau pulang sama lo Jangan Biar gue yang antar dia pulang Gue yang mau dia ke sini Lo mau gue wajar lagi Dia ini cewek gue Berarti cuma gue yang berhak Antar dia pulang Ngerti? Ah udah berisik Berisik semuanya Gue gak mau pulang sama lo Gue juga gak mau pulang sama lo Tau Gue gak mau pulang sama lo Gue gak mau pulang sama lo Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Dibone Tutors Jangan sampai kami Dibone Dibone Dibone